Hai welcome back seperti judulnya di video kali ini gua akan review moisturizer yang cocok untuk kulit normal dry dan juga kombinasi sensitif juga masih bisa pakai sih kalau kalian penasaran apa itu moisturizer nya jadi ini dia moisturizer nya ini dari medihill medihill itu brand Korea ya jadi pertama kali gua coba si medihill itu bukan moisturizer nya tapi seat mask nya pasti kalian udah tau lah ya dengan seat mask nya medihill karena seat mask nya medihill itu cukup booming di Indo dan makanya gue penasaran untuk coba moisturizer nya packaging nya simple plastik biasa layaknya aloe vera pada umumnya dan ini isinya full banget cuy sampai tumpe tumpe tuh Oh no penuh banget teksturnya bening nih jadi dia ada tutupnya lagi biar nggak tumpah teksturnya bening ya bening gel ada wanginya wangi aloe vera pada umumnya hampir mirip dengan wanginya Natur Republic minusnya menurut gue dari segi packaging cuma satu dia gede banget dan ini enggak travel friendly jadi kalau misalnya lagi traveling terus tempatnya udah penuh banget ya ini makan tempat banget jadi lu harus pindahin ke tempat atau kewadah yang kosong yang lebih kecil lagi biar muat gitu kan ini cukup besar isinya banyak banget ini gue yakin gue bisa habis empat bulan atau lima bulan mungkin ya soalnya sebanyak itu dan dipakai sedikit dia ratanya gampang banget di blendnya gampang banget terus lu pakai sedikit aja bisa merata dengan sempurna ke seluruh wajah lu tuh pas di blend tuh kayak air tapi dia sangat-sangat melembabkan kulit untuk kulit berminyak masih bisa sih pakai ini gua rasa untuk harganya sendiri dia sangat-sangat terjangkau ini gua beli di shopee sebenarnya gua beli lagi diskon jadi Rp48.000 apa 46 pokoknya sekitar empat puluhan ribu lah ini gua beli tapi kalau di shosiola ini harganya Rp50.000 lagi diskon juga wuhh sebanyak ini 50 kayaknya worth to buy menurut gue ingredientsnya ini udah gua cek di skin karisma gua kasih di layar aja ya ini dia paraben free so fat free pokoknya cocok banget deh untuk kulit-kulit yang berjerawat untuk kalian yang enggak mau pakai moisturizer yang banyak kan cing-cing-cing-cingnya nah ini ini bisa jadi rekomendasi kalian cuman minus dari ingredients adalah dia enggak fragrance free tapi lu tenang aja walaupun dia enggak fragrance free urutan fragrance nya tuh paling bawah paling akhir jadi gua rasa masih aman lah dipakai untuk kulit sensitif gua udah pakai moisturizer ini selama dua minggu yang gua rasakan kulit gue lembab tentu saja karena dia adalah moisturizer bagian dari moisturizer ya terus kulit gue tidak tumbuh jerawat baru sebenarnya kulit gue lagi berjerawat tapi bukan karena sih moisturizer ini nanti gue akan jelaskan di video yang lain penyebab gue tumbuh jerawat kecil-kecil yaitu sunscreen kalau kalian penasaran sunscreennya apa lu bisa lihat di video selanjutnya ya nanti dia alkohol free sama silikon free jadi dia nggak bikin kulit lu kering karena dia tidak mengandung alkohol dan juga tidak bikin dan tidak nge-clock pori-pori lu karena dia tidak mengandung silikon silikon itu kan bisa menutup pori-pori jadi bisa bikin pori-pori lu tersumbat begitu kalau gua tidak salah ya karena gua bukan skincare guru gua masih belajar juga tentang skincare jadi kalau gua ada salah-salah kalian boleh perbaiki di kolom komentar Oke thank you jadi gue cukup suka dengan moisturizer ini walaupun gua baru dua minggu pakenya dan gua yakin banget cocok karena dia eh tidak memperbaiki kulit gue tidak bikin bekas jerawat gue lebih pudar walaupun katanya di skin karisma dia mengandung brightening ingredients kan tapi gue nggak ngerasa bekas jerawat bekas jerawat gue pudaran karena pakai ini mungkin karena baru dua minggu juga cuman yang paling gua rasain adalah kulit gua lebih lembab dan ini udah ada tanggal kadaluarsanya ya jadi selalu tidak perlu khawatir wari-wari yang kecil ini semoga terlihat udah ada tanggal kadaluarsanya juga jadi aman sekali digunakan gua juga nggak ngerasain gatel karena kulit gua sensitif kan gua ngerasain kulit gue gatel-gatel gitu saat pakai moisturizer ini nggak ngerasa panas malah ngerasa dingin karena teksturnya itu kayak air dan cepat meresap banget di kulit terus agak sedikit lengket tapi nggak lengket-lengket banget Oke segitu aja review gua thanks so much for watching semoga ini membantu teman-teman yang lagi cari moisturizer jangan lupa untuk like subscribe and I'll see you on my next video bye bye ya ya